Pemberangkatan Jemaah Calon Haji, Embarkasi Hassanuddin Makassar yang sisa beberapa hari lagi, menjadi perhatian khusus Wakil Gubernur Sulsal Agus Arefi Nukmang. Salah satunya menu makanan yang akan disiajikan di atas pesawat selama perjalanan ke Tanah Suci. Dirinya meminta pihak maskap yang menyediakan menu yang sesuai dengan selera masyarakat Sulsal. Menurut Agus, perjalanan yang menumpu waktu kurang lebih 17 jam ini, pasti membutuhkan kebutuhan makanan yang pas guna mempertahankan kestabilan dan nutrisi dalam tubuh para calon Jemaah Haji, seperti sambal tahu atau tempe, goreng kentang dicampur dengan irisan daging, yang menjadi kebiasaan masyarakat Sulsal. Kan tadi itu, yang lain sudah oke lah, cuma tadi ada kan tempe, ada tahu. Kalau selera orang Sulsal kan, kita makan sambal goreng istilahnya di sini kan, yang pakai kentang, baru dikasih naging sedikit, dan Garuda sudah oke lah. Agus juga meminta kepada panitia penyelenggara, agar makanan yang disajikan tidak terlalu banyak mengandung karbohidrat, sehingga membuat para JCH cepat mengantuk. Mulia di Fajar TV